Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim, mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Judas dan Petrus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13, ayat 30 dan 38. Judas mendengar roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam, jawab Yesus kepada Petrus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Pada awal karyanya, Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai rasul. Kedua belas rasul ini menjadi orang kepercayaan Yesus. Judas Iskariot dan Petrus merupakan bagian kelompok para rasul. Judas Iskariot dan Petrus adalah dua rasul Yesus yang jadi pusat perhatian dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Judas Iskariot merancang kejahatan paling kecil. yakni, menyerahkan Yesus kepada orang Israel yang membenci Yesus. Judas Iskariot menjadi musuh dalam selimut sebab dia salah satu rasul kepercayaan Yesus. Kepercayaan itu terlihat dari posisi yang Yesus berikan kepada Judas sebagai pemegang kas keuangan para rasul. Dengan demikian, Judas Iskariot berperan sebagai bendara yang mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar. Karena itu, seorang pemegang kas atau bendahara biasanya dituntut bersikap jujur, tidak licik, dan tidak korupsi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Judas Iskariot justru tidak puas dengan posisinya sebagai bendahara. Malahan, karena ingin mendapat banyak uang, Judas Iskariot tambah rakus dengan menyerahkan serta menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus. Saudara-saudari terkasih, sebelum Judas Iskariot menjalankan niat jahatnya untuk menyerahkan atau kita menyebutnya menjual Yesus, sesungguhnya Yesus sudah mengetahui niat jahat tersebut. Oleh karena itu, beberapa hari sebelum Yesus menderita dan wafat, Yesus sudah memberitahu kepada semua rasul bahwa ada yang hendak menjual Yesus dengan imbalan uang. Tentu berita ini menjadi heboh dan gempar. Para murid ingin tahu siapa rasul yang tegah menjual Yesus. Yesus lalu memberi tanda khusus kepada rasul Judas Iskariot yang akan menjual dirinya dengan terlebih dahulu mencelupkan roti ke dalam cawan sebelum diberikan kepada Judas Iskariot. Dan pada saat bersamaan, Yesus pun menegur dan memperingatkan rasul Petrus yang juga akan menyangkal Yesus. Meskipun Petrus tidak merancang niat jahat seperti Judas Iskariot, Namun, Yesus sudah tahu siapa Petrus dengan mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkalnya tiga kali. Saudara-saudari terkasih, Tindakan Judas Iskariot yang menyerahkan atau menjual Yesus berakibat buruk bagi dirinya maupun bagi banyak orang. Setelah makan malam bersama Yesus dan para rasul yang lain, Judas Iskariot meninggalkan Yesus dan mengikuti niat jahat yang membuatnya binasa dan kehilangan keselamatan. Hal yang berbeda terjadi dengan Petrus. Walaupun Petrus melakukan kesalahan besar dengan menyangkal Yesus tiga kali, Petrus tidak meninggalkan Yesus. Petrus justru menyesal. Inilah dua sifat manusia yang sering kita temui dan alami. Terkadang tanpa sadar atau dengan sadar, kita umat Kristiani berperilaku seperti Judas Iskariot dan Petrus. Kita bisa menjual Yesus karena pekerjaan atau keuntungan harta maupun materi. Misalnya, ada seorang pegawai yang tidak pernah naik pangkat karena masalah agama dan keyakinan untuk bisa naik pangkat atau mendapat pekerjaan yang lebih baik seseorang tega untuk meninggalkan imannya. Sementara, pada kesempatan lain, ada umat Kristiani yang tidak mengakui dirinya sebagai pengikut Yesus. Mereka melakukan itu karena takut atau karena ingin mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, sifat Judas Iskariot dengan Petrus berbeda jauh. Judas Iskariot yang sadar akan kesalahannya namun tidak menyesal serta meminta ampun kepada Yesus sang guru. dan Tuhan yang telah diakhianati. Sedang Petrus yang menyadari suatu kesalahan besar yang telah dia lakukan. Menyadari kesalahannya, Petrus menyesal dan meminta maaf. Hasilnya sungguh luar biasa. Petrus tetap menjadi Rasul Yesus yang setia. Sementara, Judas Iskariot meninggal dengan cara gantung diri. Ini adalah akibat buruk yang bisa menimpa kita para pegikut Yesus. Ada di antara kita yang menjadi pastor, suster, frater, dewan perohi, ketua lingkungan, ataupun umat biasa. namun apapun kedudukan dan posisi kita saat ini tidak menjadi penentu bagi kita untuk selalu dekat dengan Yesus dan terhindar dari kesalahan dan dosa. Sebab kita semua mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan itu bisa menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan sampai kita melakukan kejahatan yang membahayakan kita dan orang lain. Karena itu kita perlu meneladani Petrus dengan menyesal dan minta maaf atas kesalahan kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita bersikap seperti Judas Iskario yang tak peduli dengan dosa? Ataukah kita menyerupi terus yang sadar dan bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun sebab kami terkadang menjual dan menyangkal engkau karena ketakutan maupun karena mencari keuntungan pribadi. Berilah kami rahmat pertobatan agar di saat kami berbuat dosa dan kesalahan kami mampu menyadarinya dan bertobat. Doa ini kami tersebahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Sampai jumpa lagi selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.